Pencapaian yang paling sukses gue pindah ke Jakarta tuh gue jadi pengangguran berkedok seniman. MLD Podcast barengan sama gue Ryo Wicaksona yang menjadi host lo kali ini. Kalau di luar itu ada Sir Alex Ferguson atau Sir Elton John atau mungkin Sir Paul McCartney di Jakarta dan juga Tangeran Selatan. Kita punya Sir Dandy Jakarta Motor City dan juga Tangerang Selatan dan sekitarnya. Apa kabar Cong? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana ternak bebek? Ternak bebek hari ini mengalami kesulitan karena ini ada skenario dari Mafia Ayam untuk menghindari meledaknya permintaan bebek. Wah bebasaran. Dengar-dengar lo punya Honda Wind 2, dua-duanya udah laku. Honda Wind is gone. Sekarang berganti ke yang lebih jenerik lah si itu. Mio. Oh bukan bebek. Bebek-bebek. Kira-kira lebih jenerik Mio. Tapi sejak kapan lo doyan motor bebek? Motor bebek itu semenjak gue cuman ternyata setelah tinggal di Tangerang Selatan di Bintaro perlunya cuman disitu-situ aja. Jadi sebenernya gak perlu juga motoran tiap hari jarak jauh. Ya jadi ya cuman ke ATM atau ke pasar atau ke masjid dan yang paling ringan dan kurang diincar sama curanmor ya itu si bebek-bebek lama. Aduh ini gimana nyelanya gitu gimana nyelainnya gitu ya. Butuh waktu lama lah untuk mencuri motor-motor bebek gue. Ya ya ya. Kan lo juga ada lagu Jakarta Motor City. Apakah emang lo lebih banyak menggunakan motor dibandingin mobil? Untuk sekarang gue lebih banyak pake transportasi umum. Tapi Jakarta Motor City itu memang tentang pengalaman gue ketika gue pertama pindah ke Jakarta dari Bandung. 2004 waktu itu ya? 2004. Gue kemana-mana naik motor. Dan hatam sekali lah perilaku semua yang mulia pengendara motor di jalanan. Gue hafal lah ya mungkin termasuk gue salah satunya gitu. Dan kalau sekarang kan lo lebih sering menggunakan transportasi umum makanya lo bikin lagu MRT. Ya lagu MRT. Ntar kita omongin ya tapi seberapa sering lo menggunakan MRT? MRT kalau dari Bintaro sejujurnya gak ada line nya jadi gue harus naik shuttle bus dulu ke... Fatmawati. Oke Fatmawati. Terus baru naik MRT jadi tergantung frekuensi juga cuman jadinya memang lumayan sering kalau mau ke daerah yang satu line sama si MRT. Oke. Tadi kan lo juga mention kalau misalkan lo sehari-hari naik motor paling ke ATM, ke masjid kok kayak pengangguran ya? Itu dia pencapaian yang paling sukses. Gue pindah ke Jakarta tuh gue jadi pengangguran berkedok seniman. Jadi gaya hidupnya gaya hidup santai seperti di Bandung. Seperti di Bandung pengangguran slow semua. Gak ada buru-buru gak ada apa semua santai tapi tinggalnya di Jakarta gitu. Kan derita pekerja-pekerja kayak kita, pekerja freelance gitu dimana lo berangkat kerja menggunakan baju yang lo pake sehari-hari ataupun baju pergi itu sama aja sama baju kerja gitu. Lo tetangga gitu ada komen gak ke lo kayak ih nih mas Acong gak pernah kerja nih kayaknya pengangguran istrinya aja yang kerja gitu. Nah. Dapet gak komen kayak gitu? Dari tetangga sih gue jarang ketemu karena si tetangga gue kebetulan Pak Haji gitu. Jadi mungkin dia keluarnya pas untuk ke masjid aja waktu-waktu sholat lima waktu. Gue mungkin ada komen dari Satpam yang ngeliat loh kok si Bapak ini ada terus ya? Pagi-pagi ada ya lari mungkin olahraga. Tapi siang ketiga jam makan siang kok ada masih ada nih? Jam pulang kantor udah sore udah ada. Udah ada udah pake baju rumahan bukan pake baju rapi kantor ya. Tapi sebenernya cabang yang lo geluti kan banyak maksud gue lo sebagai musisi lah. Lo sebagai desain interior. Iya. Lo sebagai graphic designer. Iya. Itu kan udah cukup menyita waktu lo dong sebetulnya sehari-hari. Iya sebenernya sangat-sangat menyita waktu dengan profesi yang BM ini yang banyak maunya gue. Tapi gue gak bisa mencegah juga kalau salah satu harus dilepas karena kayak semuanya saling satu kesatuan gitu kalau diibaratkan tuh hidup gue tuh kanvas polos. Nah si cabang ini tuh warnanya jadi ngelukis tuh warna merahnya, musik itu warna birunya, interior tuh warna hijaunya. Jadi semuanya ngewarnain si kanvas gue yang kosong. Iya. Dan semuanya pun sebetulnya masih ada benang merahnya. Masih ada benang merahnya yang penting buat gue happy dan bisa dapur ngepulah. Nah itu paling penting. Ngepulahnya gak usah sampai kayak kebakaran gak usah. Yang penting adalah asapnya. Kalau ngomongin soal karir musik lo, lo ada Sir Dandy dan juga Teenage Death Star. Kita ngomongin Sir Dandy dimana gue pertama kali ngeliat lo Manggung. Itu masih album pertama tuh tahun berapa cong ya? 2011. 2011. Lo bawain lagu Anggur Merah, lo bawain lagu Juara Dunia. Dimana waktu itu gue ngeliat player lo ada Widi Malik. Iya. Ada Paloh. Iya. Ada Hasif waktu itu ya. Yang dimana lo selalu bilang ke orang-orang kayak, Wah gue tuh gak bisa main gitar, gue aja bingung milih Gibson atau Epiphone gitu. Sedangkan player-player lo tuh ya Widi lah katakanlah tuh skill tinggi gitu. Itu gimana ceritanya sampai begitu sih? Jadi mereka semua sebenarnya tidak secara langsung berbenturan dengan musik gue. Dan memang gak direncanakan semua terjadi begitu aja Widi. Terjadi karena sebagai produser, adek diajakin karena mungkin dia lagi waktu itu senggak sorenya lagi vakum. Hasif waktu itu dia nonton gue pertama kali Manggung sendiri terus dia kita ngobrol-ngobrol akhirnya gue ajakin. Dan secara memang kayak apa ya, kayak bertolak belakang aja sama skill bermusik gue. Dan jadi aneh juga sih orang-orang bilang kok pada bantuinnya musisi-musisi hebat. Nah kalau versi gue sih sebenarnya tadinya agak khawatir juga karena secara langsung mereka tuh downgrade gitu. Downgrade skillnya ke skill yang... Adaptasi ke lu ya. Adaptasi ke gue jadi bukan gue yang adaptasi atau gue jadi tiba-tiba jago enggak. Tapi gue kadang merasa ini enggak apa-apa enggak ya mereka jadi mainin musiknya cuma segampang ini gitu. Tapi ternyata yang penting sih yang mereka cari funnya aja dan mungkin mereka ada kecocokan disitu. Ya udah kita senang-senang aja deh. Jadi pada mau tentuin. Gue ingat banget kok gue pertama kali nonton lo itu di Jayapap. Waktu itu belum ada band pengirinya. Lo masih sendirian. Lo bahkan gak bisa nyetam gitar. Tadi yang dengerin podcast kita nih si Acong masih belum bisa nyetam gitar juga. Masih belum bisa. Mungkin itu satu-satunya konsistensi yang gue punya di dunia musik. Tidak bisa nyetam gitar. Tapi kan dari dulu ya lo selalu bikin lagu yang... Apa ya yang kalau gue sih merasa relate gitu. Maksudnya waktu itu Chris John juga lagi memang menjadi juara dunia gitu kan. Terus lo bikin lagu tentang Gibson atau Epiphon dimana itu kayaknya masalah yang ditemuin sama banyak gitaris lah. Gitaris awal ya. Iya kan. Terus tentang Anggur Merah emang keseharian banget. Sebetulnya lo kayak nulis lagu tuh memang yang lo ambil tema-tema sehari-harikah atau emang... ...isu yang lagi lo apa ya dalemin atau gimana? Jadi memang pada awalnya kenapa gue jadi tiba-tiba nulis lagu. Ceritanya gue pengen belajar main gitar gitu. Di usia yang udah tua ya. Di usia yang udah tua yang udah telat lah. Terus ngapain sih teman-teman gue bilang ngapain belajar main gitar. Ya gue kan pengangguran berkedok seniman ya gak ada kerja. Dimana gue stress kriminal udah gue main gitar. Gue gitarnya gue minjem sama Ade Paloh tuh dulu dipinjemin sama si Ade. Oke. Thank you deh ya. Untung bukan gitar dia yang kebot setelannya ya. Kalo itu pusing lagi belajar. Wah itu pusing lagi tuh. Nah gue dikasih pinjem gitar terus gue masih ngekos dulu. Udah sehariannya gue tuh sambil nunggu lukisan kering gue ambil gitar coba bermain belajar gitar. Kan kalo belajar gitar biasanya orang kan mainin musik lagu orang kan. Nah karena gue tuh gak bisa bawain lagu orang. Karena kuncinya setelah gue cek susah-susah. Lo gak bisa ngulik. Gak bisa ngulik. Jadi pada akhirnya yaudah gue harus belajar. Harus lanjut belajar. Proses belajarnya. Dengan kunci yang gue punya. Yaitu kunci lagu sendiri. Kunci lagu sendiri. Jadi solusinya adalah ya bikin lagu. Bikin lagu. Bikin lagu. Wah jadi harus bikin lagu nih. Ada masalah baru. Karena gue bukan penulis lagu. Ini gimana ya gue bukan penulis lagu. Tapi yaudah. Karena gue bukan penulis lagu. Tapi gue suka orang yang suka banyak omong. Yaudah gimana caranya omongan-omongan yang gue suka omongin itu. Masukin aja ke gitar jadi lagu. Dan temanya pun. Karena basicnya gue suka bercerita atau suka ngomong. Jadi gue ngambil temanya yang sehari-hari aja. Yang deket waktu itu. Misalnya yang si Chris John. Gue lagi bengong. Nonton di TV ada berita dia lagi habis juara. Oh ini cocok nih. Udah terus lagu si Anggur Merah. Tentang waktu itu banyak korban anak muda. Gara-gara minum oplosan misalnya atau apa. Gue ambil. Oke. Itu. Nah kalau sekarang kan band pengiring lo udah beda. Udah bukan dengan formasi yang tadi. Gue pernah baca di mana gitu ya. Katanya sekarang ini orang-orangnya yang menjadi pengiring lo adalah orang-orang yang. Secara bandnya mereka sendiri bisa dibilang kerjaannya dikit. Atau mungkin mediocre. Bener gitu. Jadi kayak aduh ini kesian temen gue banyak nganggur. Udah udah gue comot jadi player gue lah gitu. Iya makanya itu fenomena tersendiri sih jadi dua arah gitu. Ini antara gue yang perlu mereka. Atau mereka yang perlu gue untuk having fun. Sementara gue gak terlalu bisa menjanjikan sesuatu yang fun. Juga kan relatif. Jadi cuman gue selalu karena gue banyak omong. Jadi gue selalu melakukan penawaran alias meminta bantuan gitu. Kalau gue perlu misalnya aduh gue mau main. Tapi gak ada yang main bass. Gue cari nawarin siapa gitu. Dan kasus ini gue nawarin Vincent. Misalnya gitar gue nawarin si Rico. Kan Vincent waktunya sibuk juga tapi Cong. Nah dia tuh ternyata kalau Sabtu Minggu. Nyantai? Nyantai kan dia kerjanya tuh hari biasa. Oke. Tapi memang gue agak kurang ajar di Sabtu Minggu tuh harusnya dia bersama keluarga. Iya betul. Perlu ancak manggung. Ancak manggung. Cuman so far sih masih selama masih bisa dia bisa bantuin. Terus selain Vincent ada siapa lagi? Ada si Rico Moka. Kalau Rico Moka. Dan dia juga lagi sibuk kan dia lagi mau... Iya dia mau bikin konser sendiri. Konser sendiri. Awal-awal sih karena dia ikut bertanggung jawab dalam proses si mini album gue. Jadi makanya dia lumayan aktif juga. Untuk awal-awal untuk sekedar ngejagain aja. Oke. Bahwa ini bakal berjalan sesuai rencana meskipun tidak selalu sesuai rencana. Kayaknya emang banyak improvisasi ya. Banyak improvisasi di panggung. Terus itu kan Vincent, Rico. Sama si Firman drummer gue di Teenage. Oke. Dan memang kita belum pernah satu kali manggung bareng. Eh latihan pun juga belum pernah ketemu sebelumnya lah. Iya. Kecuali waktu itu Vincent pernah sama Teenage. Jadi dia udah ketemu sama Firman. Tapi sama yang lain belum. Jadi banyak kejutan-kejutan yang tiba-tiba eh latihan gini. Terus karena gue tuh suka latihan arahnya A pas manggung B. Dan itu kayaknya udah dimaklumi. Kalau lu begitu. Gue juga ya mereka ngerasain pengalaman yang berbeda aja gitu. Ketika manggung di gue sama di band yang lain. Gue pikir ya anggap aja ini pengaraman spiritual. Terusnya musik yang tidak didapat di band-band lain. Kalau soal manggung kan ya tadi flashback lagi ya. Balik lagi tadi gue pertama kali ngeliat lo di Jayapap. Lo masih main gitar doang sendiri. Nggak ada pengiring. Terus udah gitu lo tiba-tiba keluar album. Dengan format yang berbeda dengan yang gue tonton waktu itu. Sekarang karena wih. Juara dunia jadi full band nih. Walaupun anggur merah tetap gitar akustik doang. Iya. Kalau dari segi konsep manggung. Ada gak konsep yang emang pengen banget lo wujutin lah. Untuk performance lo live. Sebenernya banyak yang pengen gue lakuin ketika manggung. Karena pada dasarnya kalau menurut gue yang denger atau fans itu harus dapet dua yang berbeda. Kalau dari memuaskan secara audio pendengaran tuh harusnya mereka udah dengerin aja. Album atau lagu lah digital atau fisik. Tugas gue untuk memuaskan secara audio tuh udah selesai di album digital. Tapi ketika ada panggung tuh kalau menurut gue ada tugas baru nih. Gue harus memuaskan secara visual. Jadinya gue sebisa mungkin sekecil apapun gue harus buat sesuatu yang beda. Di panggung untuk konsumsi visual penonton dan fans gue. Kata-kata kayak gitu. Dari hal kecil sampai hal-hal besar. Soalnya balik lagi ke konsep acak-acakan tadi. Karena udah pasti terjadi banyak ketidaksesuaian dengan audio. Salah-salah manggung lah. Gue lupa kunci lah. Gue fals apa segala udah biasa. Pada akhirnya yaudah bagaimana kalau nanti kita kasih hiburan yang berbeda aja. Dan gue banyak cita-cita mungkin. Salah satunya dengan menggabungan dengan usul teater misalnya. Gue pengen ada visualisasi musikal dari lirik-lirik gue. Atau dengan lagu-lagu gue ditampilkan jadi kabaret misalnya. Jadi kayak lintas budaya, lintas cabang seni gitu. Yang mungkin belum pernah ada atau agak susah untuk diwujudkan. Cuman gue jadi tantangan tersendiri. Jadi soalnya seperti tadi konsepnya kayaknya bakal agak sedikit downgrade gitu tuh. Dari mereka yang skill-skill. Tiba-tiba biasa pakai musik kelas opera atau kelas ADMS. Tiba-tiba harus, ini kok musiknya gini banget ya. Anggur merabah katanya kita kulik nih. Gini ini gimana ini adegan-adeganya. Tapi dari situ mungkin gue bisa. Bisa ngasih kayak ajakan santai juga buat disiplin seni yang lain. Kayak ayo kita kolaborasi tapi ini mah santai aja. Mereka jadi lebih loose lah gitu ya. Lebih loose aja dan kayaknya cukup menarik juga. Si apa keinginan gue itu cuman ya gue belum tau gak ada yang mau kali ya. Cari sponsor dulu. Cari sponsor dulu ya. Dan itu kan berarti kalau misalkan ditanya secara kualitas live ada improvement atau gak. Udah pasti improve karena lu syncnya udah bukan cuma nama band doang tuh. Atau visual, sama mungkin tadi kabaret yang gue bilang. Kalau lu files atau offbeat atau meleset tuh bisa bahaya. Nah itu, itu juga jadi bumerang ke gue nya. Eh bentar dulu, bentar bentar nih. Kamu bumerang juga pengen lu ajak manggung juga. Bukan, bukan itu. Gadis ekstra vaganza. Oh iya bumerang itu bener. John Paul Ivan gitu nanti main gitar. Cocok tuh. Skill abis tuh. Terus sekarang katanya lu juga ada apa semacam komunitas atau kolektif. Namanya Bintart itu apa? Iya di Bintaro. Jadi. Udah akam si Bintaro nih udah valid ya. Oh iya. Tangerang Selatan tuh salah satu kawasan yang berkembang buat para pasangan-pasangan muda yang tidak mampu hidup di Jakarta. Akhirnya melepih. Karena kejamnya biaya hidup. Jadi pada ke Bintaro cuman jadinya si Bintart itu kebanyakan untungnya tuh musisi awalnya. Dari anak-anak Ben lah. Oke. Anak Ben yang gak mau beli rumah di Menteng. Gak mau beli rumah. Pacangnya mal. Yaudah pada Bintart Bintaro. Nah mereka kumpul-kumpul sehabis beraktivitas pagi seperti mengantarkan anak-anaknya atau apa. Oh ini berarti bertolak belakang sama macan ternak ya. Mamah cantik antar anak ya. Ini versi. Ini versi maskulinnya. Ini versi maskulinnya. Alias kebanyakan waktu luar. Kebanyakan waktu luar. Ini pasti kumpulan ini awalnya juga sangat disorot oleh meja sebelah yang mama-mama muda tadi. Macan ternak. Ini kok ada saingan kita nih bapak-bapak. Tapi untungnya karena mereka backgroundnya musisi ya. Obrolannya. Ya masih musik. Masih musik. Si Bintart ini terbentuklah untuk mengkomodir atau untuk menghabiskan waktu luang yang tersisa di hari biasa. Jadi grup Whatsapp-nya isinya bukan berita-berita huk sama ling-ling bokep gitu enggak ya? Oh enggak. Ini banyak ayat-ayat musik. Ayat-ayat musik. Itu komunitas tertutup atau emang buat orang tua murid doang atau gimana? Enggak sih karena sebenarnya pas aja ini pas untuk sehobi. Tapi lama-lama kan harus dipositifkan lah. Karena kalau balutannya negatif enggak boleh sama istri. Enggak boleh. Apalagi itu kumpulannya ini meja bapak-bapak, ini meja mama-mama muda. Itu bahaya. Kalau tidak ada tema yang dibahas, tema yang positif itu bahaya. Bahaya-bahaya. Harus selalu diisi tema. Kebetulan banyak menyinggung dunia musik. Dan udah satu sesi waktu itu, satu bulan. Ada kayak workshop gitu. Seperti musik, kayak penulisan lirik, produksi musik dan segala macamnya. Lumayan lah menghindari dari perbuatan dosa itu. Jadi kalau dibilang profesi lo banyak, udah jelas banyak. Nah, gue penasaran a day in life with Sir Dendy. Misalkan lo dari bangun tidur sampai lo akhirnya tidur lagi. Itu lo biasanya ngapain aja? Dari pagi nih lo bangun. Dari pagi satu tahun terakhir ini, gue bangun tidur dibangunin. Gue ada hewan piaraan, bergaki empat. Anjing labrador namanya Katsu. Oke. Jadi gue tiap pagi dibangunin sama dia, ngajak jalan keluar komplek. Keliling komplek gitu terus. Ini jam berapa kira-kira? Itu jam setengah enam deh. Wah pagi banget ya. Gue sampe sadar-sadar setengah tujuh lah. Sampai siap setengah tujuh. Udah ngejak jalan si Katsu. Sampai jam 8. Oke. 8 atau setengah 9. Habis itu balik ke rumah. Ngasih makan si Katsu. Gue sebelum mandi ngeliat kerjaan dulu, kirim-kirim email. Oke. Atau nonton TV. Atau nonton Game of Thrones. Nonton Game of Thrones. Sampai kalau kecapaian gue ketiduran. Skip sampai setengah 12 pas lapar gue baru bangun. Bangun lagi. Terus? Terus itu berarti masih jam berapa? Sebelah siang kita kali ya? Masih jam sebelah siang. Abis itu gue mandi. Terus makan siang. Terus ngecek kerjaan yang harus PR-PR lah kayak. Misalnya ada kerjaan interior gue harus bikin konsep visual. Atau ada kerjaan grafis gue harus bikin desain logo. Atau apa itu gue cek semua sampai jam 3-an. Oke. Jam 3-an gue beresin semua PR-PR setelah makan. Nah abis sore itu setengah 4. Eh jam 4. Si Katsu udah mulai rewel lagi. Kita ada jalan lagi? Ya jalan sore. Labrador soalnya ya. Labrador soalnya. Jadi harus dihabisin energinya. Kalau enggak dia bakal rewel sampai malam. Nah terus gue jalan lagi sampai sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Berarti si Satpam lo yang menganggapnya lo pengangguran itu harusnya diajak lihat kerjaan lo. Karena sebetulnya lo dari pagi sampai sore kerja. Ya mereka gak tau aja kalau di jaman 4.0 ini. Semua pekerjaan tidak harus selalu di kantor. Bisa juga. Rupa bisa jadi kantor lo. Tidak harus berpartner dengan manusia. Berpartner dengan hewan PR-an juga. Oke. Bisa. Bagaimana dari pekerjaan. Berarti kalau misalkan lo gak ada jadwal manggung atau jadwal latihan. Lo main gitar gak? Gue main gitar untuk sekedar mengingat-ingat lagu-lagu. Lo sendiri. Gue sendiri biar gak lupa. Soalnya memang ternyata lumayan ngabisin waktu juga kalau di panggung gue lupa. Karena setelah gue berhenti nyanyi di panggung karena lupa. Gue biasanya ngomong. Terus ngomongnya suka panjang. Jadi wah daripada kelaman. Udah deh latihan. Latihan sendiri. Tadi kita sempat ngobrol juga off air. Si Acong nih pengen les vokal katanya. Gue tadi waktu pas dibilang gue pengen les vokal. Bener loh coba. Les vokal sama Bertha gitu maksudnya bagaimana? Sama Bertha sih. Mungkin targetnya sama Bertha. Tapi karena Bertha masih harganya tidak masuk dengan currency mata uang tangan selatan. Mungkin jadinya Bertran kali ya. Bertran Antolin. Tapi les vokal beneran emang lo pengen? Les vokal mau coba. Karena setelah muncul si mini album ini menurut penerawangan beberapa paranormal kayaknya bakal banyak panggung. Oke. Jadi gue harus... Menerama penerawangan dari Gunung Kidul. Gunung Kidul, Gunung Kawi. Jadi gue sedikit mempersiapkan secara teknis lah biar kuat juga. Karena gue sebenernya seneng juga manggung. Ya. Seneng berada di panggung. Gak heran kalau seneng berada di panggung. Kalau misalkan gue ngeliat lo sama teenage sih. Gila, 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 gila. Itu liar banget. Nah, tadi kan lo sempat mention juga mini album yang... Ya ini hitungannya masih baru rilis lah ya. Ya baru rilis. Intermediate ya. Ya. Ini kalau misalkan ibaratnya les bahasa Inggris. Berarti yang album pertama ini basic sekarang intermediate. Ya. Ada advance dong berarti nantinya. Advance adanya secara musikalitas pendukung. Jadi musisi-musisi tadi. Oke. Dalam bentuk output audio rekamannya lebih beragam dan beberapa orang bilang lebih mewah. Karena kan kalau mereka aja gitu berarti. Tapi secara skill gue sih ya gitu-gitu aja. Nyanyi ya asyik itu masih falos lirik ya masih itu. Tapi kan minimal ada perubahan dikit lah. Gue gak menjanjikan perubahan banyak juga dari sisi gue aja. Karena ya memang gue mah segitu-gitu aja. Gini aja. Nah, di album intermediate sendiri gue liat track listingnya. Ada dua yang bertemakan Game of Thrones. Satu Jon Snow, dua lagi GOT. Iya GOT. Emang segitunya lo sama Game of Thrones? Game of Thrones tuh ternyata... Ya gue telat nonton sih karena... Ya gue juga lumayan telat. Gue udah lima season baru gue ngikutin. Gue sih dari... Oh gue udah abis kayaknya udah orang gak bicarain lagi. Gue masih maraton. Halo ini film apa ya. Gara-gara apa waktu tuh ada high rotation gitu dalam rangka menyambut season baru, season terakhir. Dan gue kan pengangguran perkedok seniman duduk depan TV gitu. Dan si Game of Thrones itu menurut gue kayak film India. Lu kalau ngikutin selama lima menit atau sepuluh menit... Lu gak bisa cabut. Iya bener. Kalau udah nempel jadi... Nah gue salah satu korbannya bengong-bengong nonton-nonton. Tiba-tiba loh... Tiba-tiba gue mencari-cari berikutnya gimana nih? Terus yaudah karena si HBO masif banget. Udah gue kena pengaruh. Dan karena pengaruh gue langsung kepotong kan si seri... Akhirnya kan gantung tuh dengan yang baru. Betul. Terus gue cari pelambisan gitu. Ini gimana-gimana terus ada gitar. Bikin-bikin. Akhirnya jadi lagu dua lagu itu. Yang si Jon Snow cerita tentang tokoh si Game of Thrones. Ini memang dari season 1 sampai 6 kan terakhir kan ya. Betul. Kisah-kisah si Jon Snow dari lagu itu cuman sampai situ aja. Enggak sampai season yang akhir. Karena itu pertama gue nontonnya sampai situ waktu itu. Lu termasuk yang kecewa gak dia... Back from the Dead alias hidup lagi? Sebenernya agak kecewa ya. Maksudnya kalau dia waktu itu beneran... Selesai gitu. Epic banget. Epic banget. Harusnya sih dia gak perlu hidup lagi ya. Cuman memang si Jon Snow lu luar biasa. Kalau gue sih... Melihat ada kemiripan karismanya sama toko Fahri di ayat-ayat cinta yang pertama itu. Wih, dari sisi mananya? Dari sisi mananya. Dia flamboyan. Oke. Awalnya malu-malu. Malu-malu. Flamboyan banyak digemari wanita. Tapi dia agak cool dikit. Diajak berhubungan badan tanpa nikah. Awalnya gak mau. Awalnya gak mau. Tiba-tiba malah jadinya ketagihan. Malah ketagihan. Ya cowok banget lah. Cuman memang untuk kepentingan komersial ya dia dihidupkan lagi. Back from the dead. Oh oke. Kalau misalkan kita dengerin preview lagu lu yang Jon Snow atau G.O.T. Boleh lah. Boleh. Spesial. MLD Podcast. Nah tadi mana gitarnya itu? Oh mana. Nah. Boleh lah. Atau mungkin gue minta lu menyanyikan lagu Song of Ice and Fire versi Sir Dandy. Gimana? Waduh itu skillnya ketinggian. Ada violanya segala macam. Ada stringsnya. Lagu yang ditujukan untuk mendiang Jon Snow. Mendiang Jon Snow. Yang hidup lagi. Selamat datang. Selamat datang. Eh lagunya. Lagu aslinya tuh 5 menit 16 detik. Oke. Udah hampir menyaingi Bohemian Rhapsody. Wah gila. Ditambah 5 menit lagi lagunya Dream Theater. Jadi gue cuman bawain awalnya aja. Iya, iya, iya. Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Jadi ini penjelasan lagunya, Jon Snow itu... Bastard? Ya, Bastard. Bahasa Inggrisnya Bastard. Betul. Kalau bahasa daerahnya anak haram. Dan Jon Snow itu tidak diakui sebagai anak halal. Betul. Entah hubungannya tidak halal atau sertifikatnya tidak ditemukan. Jadi itu opening lagunya tentang status Jon Snow. Kelurahannya tutup mungkin waktu itu lagi mengurus aktif. Udah capilnya belum aktif. Lagi keluar, iya. Terus bite berikutnya bentar gue agak lupa nih. Oh iya. Tak bisa jadi raja karena nama belakangku berbeda. Akhirnya jadi raja karena semua saudara-saudaraku meninggal. Jadi Jon Snow itu digadang-gadangkan menjadi raja. Betul. Tapi tidak bisa karena nama belakangnya berbeda kan. Betul. Dia klannya Stark. Stark. Tapi dia bukan ya. Sebenernya bukan. Dia Targaryen sebetulnya. Targaryen. Pada masa dia masih muda gak bisa. Padahal semua orang memfavoritkan dia lah. Benar. Kayak kalau di sepak bola tuh Ronaldo difavoritkan meraih balon d'or. Ternyata gak bisa yang meraih Messi. Jon Snow kurang lebih nasibnya sama. Jadi nama belakang gak bisa. Tapi pada akhirnya dia menjadi raja. Di lagu gue itu karena semua saudara-saudara laki-lakinya. Udah gone. Udah gone meninggal. Kecuali satu yang paling kecil yang gak mau. Iya, iya, iya. Disisi siang lagu ini. Betul. Begitu. Gimana masih mau lagunya? Masih. Iya. Bentar gue coba mengingat-ingat. Ini soalnya lagu ini tuh jarang dibawa manggung. Oh gitu. Saking panjangnya. Saking panjangnya. Dulu pernah sekali dibawa panitia. Semakin banyak durasi semakin akan banyak kemungkinan untuk lupa. Iya makin lupa. Panitia dulu sempat gak boleh tuh lagunya kepanjangan mas. Jadi waktu itu gue cerita dulu deh. Oke. Jadi waktu itu gue membawain lagunya terus gak ditolak kan ini kepanjangan mas. Akhirnya gue bikin kayak hearing session gitu. Hearing session. Oh. Jadi lagunya gue puter gue gak manggung. Udah kalau gitu kita puter dulu lagunya. Dengerin aja bareng-bareng. Dengerin bareng-bareng ya. Nanti kalau ada pertanyaan ngacung. Gitu. Terus gitu terus. Apalagi ya. Panjang deh. Kayaknya itu aja dulu deh gue gak lupa juga sih. Tapi emang kayaknya lu ada sesuatu dengan nama Jon atau Jonny gitu ya. Ini Jon Jon Snow. Waktu album pertama juga ada Jonny. Jonny si Tina Desar juga ada Jonny in my head. Jonny in my head. Gitu. Kenapa ya Jonny begitu akrab? Mungkin awalnya gue melihat nama si Jonny itu kayak orang ngelihat film Korea sekarang itu digandrungi. Kayak apa BTS gitu. BTS gitu. Dulu tuh fetisnya ke nama. Si Jonny itu lumayan seksi namanya. Karena dia akulturasi budaya barat sama budaya lokal. Terbukti ada tetangga gue yang Indo. Namanya Jonny. Oke. Dan dia dikenal Jonny Indo dikenalnya. Karena ada Jonny yang lain. Ada Jonny yang lain. Nah si Jonny ini dalam beberapa ide penulisan lagu gue. Ternyata menurut gue tuh lumayan catchy. Untuk jadi tokoh di lagu. Orang cepat inget dibanding nama misalnya Bambang Pamukas gitu. Atau Rafael. Atau Gato Tsunyoto gitu. Wah panjang. Jadi si Jonny itu singkat dan orang cepat inget. Dan lumayan ternyata si formula itu gue pake di Tina Desar sama di yang album solo serili. Berhasil ya. Berhasil lumayan gitu. Oke. Ngomongin sedikit tentang Tina Desar. Waktu itu emang gue tidak personally menonton secara langsung gitu ya. Cuman gue liat beberapa postingan teman-teman di sosial media. Lo bangun di festival terakhir itu. Yang posisi panggung sama level penonton gak beda jauh gitu kayaknya. Mungkin cuma satu anak tangga gitu kali ya. Seperti biasa panggungnya Tina Desar itu selalu rusuh. Karena emang orang-orang kayaknya pengen banget menjadi yang terdepan untuk nyanyi sama lu gitu. Iya. Semua orang naik. Wow udah chaos banget panggungnya. Dan di video yang gue liat ini. Si Acong tiba-tiba dari panggungnya nyanyi. Eh lama-lama dia melipir, melipir, melipir di tengah kerumunan saat dia ke bar pesen bir. Ini bandnya lagi manggung banget nih. Orang-orang lagi nyanyi dia saat nyantai di bar. Apakah itu panggung tergilanya yang pernah lu panggungi? Ya si Sinkronis terakhir itu memang luar biasa ya. Gue udah kayak Mario Teguh kali ya gak usah banyak tampil. Cukup sepatah dua patah abis itu udah silahkan dilanjut aja gitu. Dan memang apa namanya gak nyangka juga karena udah dikasih stage. Biasanya kita manggung di Sinkronis itu gak ada stage. Itu pun juga stage nya kemarin cuman bener sesatu anak tangga gitu. Iya. 20 cm atau 25 cm itu cuman porsi dari ego kita untuk bisa ditonton orang gitu. Lebih tinggi dikit lah gitu. Biar orang bisa lihat dari belakang oh itu masih ada bandnya. Tapi yang terjadi semua naik ke panggung dan yaudah gak bisa lihat juga. Iya karena gak ada barikada gak ada apa-apa kan. Iya gak ada barikada gak apa-apa. Jadi akhirnya gue cuman tahan berapa menit lah. Lagu pertama belum habis gue udah turun. Wah udah lah gue melipir aja deh. Wah itu ada tempat bir yaudah. Gue minum bir aja deh sambil nonton band gue manggung. Nonton bandnya manggung ini vokalisnya loh. Dia melipir ke bar. Sebenernya waktu itu pas gue nonton lo di festival yang sama juga lo ditaruh di satu stage gitu ya. Satu area yang menurut gue secara musiknya Teenage Death Star wah gila ini cocok banget gitu. Areanya sempit penuh dengan pilokan apa lampunya juga aneh-aneh gitu. Itu warnanya ada yang pink, merah, biru apa nyampur jadi satu intinya rusuh banget, intense banget. Gue pertama kali masuk buset nih baunya. Syampur aduk gitu ya. Testosteron banget nih gila. Akhirnya lo ditawarin panggung gede lo ogah juga maunya panggung yang begitu. Iya. Karena memang apa ya si Teenage Death Star tuh udah kayak band mitos gitu antara. Lo gak pernah latihan? Gak pernah latihan, gak pernah socik. Ditungguin manggung, gak ada manggung. Gak ditungguin tiba-tiba datang. Tiba-tiba manggung. Jadi memang si yang mau nonton tuh harus bersabar juga. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita juga kayak sebuah apa ya. Yayasan yang memotivasi orang untuk sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Tapi saking lamanya ketika main rusuh semua udah gak ada sabarnya bubar gitu. Udah haus soalnya. Udah haus. Dan memang yaudahlah jadi pelampiasan aja. Dan positif gak pernah ada perkelahilah. Iya, iya. Keributan, pembakaran apa gak pernah ada. Kita masih fun-fun aja gitu. Gue tadi kali nonton itu yang pada saat kompilasi Jakarta sekarang. Manggung lagi band-bandnya. Surprisingly waktu pas gue liat Teenage Death Star yang gak pernah latihan. Wih rapih gini manggung ya. Ini latihan mulu apa gimana sekarang. Udah gitu si Acong dengan ngeheknya. Dia bagi-bagi nyawar ke penonton uang parkir. Uang dua ribuan. Karena gue tau tuh penonton gue tuh. Wah ini mah naik motor nih. Kayaknya lu bakal ada masalah parkir. Ini tempat parkirnya yang mahal nih. Ini gue sawer deh. Siapa yang gak banyak uang parkir nih. Ini semua uang parkir buat lu. Dua ribuan gue kasih sedekah di panggung lu. Jadi memang kesempatan kita untuk memanen pahala juga. Kalau buat band-band seumuran gue tuh. Menghibur ya. Iya ternyata ya. Ya udah kasih juga uang gue. Iya, dua setengah persen mungkin yang nonton juga ada anak yatim. Ada anak yatim. Jadi ya udah kita kasih aja. Kan kita mana tau mereka perlu atau enggak ya. Betul, betul. Itu kayak harus santuni juga. Berarti kalau misalkan dibandingin kan. Ser Denny sama Teenage The Star ini dua band yang. Atau dua proyekan yang beda banget lah. Lu lebih menikmati yang mana ngejalaninnya? Kalau dari sisi konsep segala macam. Sebenarnya sama karena gue juga sih yang pencetusnya sih. Oke. Cuman bedanya. Pantasan gak pernah latihin lu pencetus. Itu dia. Nah bedanya. Kalau si Teenage itu kan. Ada bentuknya band. Iya. Jadi masih ada demokrasi lah. Maksudnya. Masih ada personil lain lah. Personil lain kita. Dan karena dari awal banget. Kita kayak kalau kitab sih ini. Perjanjiannya udah bukan perjanjian lama lagi. Perjanjian lama banget gitu. Si Teenage dengan personil lain. Perjanjian dengan darah. Dengan darah. Kalau kita tuh udah kita having fun aja. Lu gak usah niat main di festival mana. Gak ada lah pokoknya kita main band. Jangan ada beban. Jangan ada konflik. Jangan apa pokoknya senang-senang aja. Udah itu sih. Dan lagunya pun udah satu album aja. Oke. Cukup. Anggung diulang-ulang. Kalau durasi masih banyak ulangnya dari awal. Lagi lagi. Karena siapa tuh gak ada yang telat datang. Iya benar. Kan tugas gue sama band menghibur penonton. Penonton gak selalu bisa tepat waktu. Iya. Jadi begitu ada yang telat. Durasi masih panjang. Junior in my head dua kali. Dua kali aja. Gue ulangin dari awal aja. Dan dua-duanya rusuh. Rusuh juga. Itu hebatnya si fansnya si Teenage. Karena gue sebenernya gak ada liriknya. Di album tuh gak ada lirik. Jadi mereka. Jadi sewaktu-waktu berubah juga terserah lu ya. Terserah lu. Dan memang. Pas gue sodorin mic ke penonton. Dia ngomong apa juga. Kok beda ya. Ya tapi tetep benar lah. Tapi tetep aja udah. Udah ya. Lanjut lanjut. Gak masalah kalau si Teenage kayak gitu. Kalau yang serdandy dan karena bahasa Indonesia. Jadi lebih apa ya. Mungkin orang juga lebih cepat. Cepat tahu liriknya. Ya. Dan lebih. Lebih catchy. Lebih catchy. Lebih menyangka ada pesannya gitu. Kalau si Teenage kan. Sebenernya. Bukan bahasa Inggris itu liriknya. Terdengar seperti bahasa Inggris. Tapi. Tapi kalau di denger-denger. Juga pasti banyak salahnya. Si Gremer segala-lamanya salah. Gremer lu udah gak peduli lah ya. Udah gak peduli. Pokoknya yang penting musik kencang lu. Wase-waso seolah-olah bahasa Inggris udah cukup. Cukup. Wah si Teenage. Cukup sampai. Sampai disitu. Kalau mau lirik bahasa Inggris bagus. gue dengerin mocha aja. Atau ya, ulas bahasa Inggris aja sana di ELP gitu ya. Kalau si Sir Dendy, karena bahasa Indonesia dan cepat dibengerti, gue coba sisipin lah pesan-pesan yang gue dapet dari media, yang gue rubah jadi lirik, atau pesan-pesan yang gue tangkap sehari-hari dari mana aja sih, dari cerita temen, dari apa, gue masukin ke lirik gue yang kebetulan gak berbawa puisi, jadi gak rumit orang. Karena dari judul pun juga catchy semua, kayak tadi preview ada Jon Snow sama GOT, ada MRT juga, kepanjangannya apa Ceng? Kalau dari lu? Mudah-mudahan ramai terus. Mudah-mudahan ramai terus. Sesuai dengan doa orang-orang yang telah berkorban untuk kemacetan selama pembangunan MRT. Dan juga mudah-mudahan rawat terus. Mudah-mudahan rawat terus. Jadi untuk terakhir, mini album lu, Intermediate sudah bisa didapatkan apa aja? Fisik masih ada kah? Masih, eh fisik masih berupa kaset sih. Masih kaset ya? Kaset. Oke, atau sekarang ya secara digital pun gampangnya. Digital, jadi sisa digital di semua platform digital sudah ada. Oke. Mungkin gue pengen tahu tiga kata yang mengwakili album Intermediate kalau dari lu sendiri untuk album lu sendiri apa? Jangan takut salah. Mantap. Kalau misalkan lu langsung dianggapnya keren, lu gak ada ujiannya soalnya ya? Kalau dianggap keren jadi coverboy aja deh, jadi model aja langsung. Kalau diurusan album gue ya memang gitu, jangan takut salah. Oke. Terima kasih banyak Acong. Terima kasih. Sukses lalu kita tunggu album Advance-nya berarti ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tai recharge. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak click. Ambil VID rules tar 받 tr trouvé Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ternyata.